Intro Lama tak terdengar kabarnya, kini kondisi host kenamaan Tukul Arwana dikabarkan sudah semakin membaik. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Tukul sempat alami pendarahan pada otak disertai oleh penyakit stroke pada tahun 2021 lalu. Dan sejak itu, eksistensi pria yang kini berusia 60 tahun itu sempat redup pelantaran dirinya diharuskan vakum dari dunia hiburan tanah air. Dan kabarnya, kondisi Tukul Arwana kini sudah menunjukkan sebuah kemajuan yang sangat positif. Sebagaimana hal itu diungkap oleh sang manajer Kimon yang membeberkan update perkembangan kesehatan Tukul saat ini. Meski begitu, Kimon mengaku jika sang klien masih harus menjalani terapi untuk mengembalikan daya ingatnya yang sempat menghilang. Kondisinya mas Tukul saat ini jauh lebih membaik, seperti bisa mengunyah jauh lebih baik, yang keras-keras. Lalu pemahamannya lebih baik, daya tahan tubuhnya untuk menopang itu jauh lebih baik. Jadi kemarin-kemarin kan sempat belum kuat ini, belum kuat itu, tapi sekarang jauh lebih baik. Untuk kondisi mas Tukul memburuk sebenarnya tidak, karena memang mas Tukul masih menjalani terapi, seperti fisioterapi, wicara, okupasi. Dan mas Tukul masih dijaga oleh, setahu saya ya, masih dijaga oleh dua perawatnya yang 24 jam menunggu mas Tukul, atau menjaga mas Tukul. Untuk daya ingat, terakhir yang saya dapat update dari dokter itu, memang akan ada sedikit kendala untuk long term memorinya. Saat itu, jadi waktu itu kalau nggak salah saat Kang Sule menengok, itu mas Tukul sempat ini dulu, sempat berpikir mungkin ya. Kalau bahasa zaman sekarang itu bilangnya loading ya, berpikir dulu ini siapa, akhirnya setelah Kang Sule ngomong, Pak Haji Andre ngomong, langsung konek. Ini Kang Sule dan Haji Andre. Mas Tukul itu ada 85 cc, atau seginilah, setengah gelas air mineral yang 330 mili itu, ada di otaknya mas Tukul. Dimana memang karakteristik air itu menekan. Jadi memang itu serangan yang sangat fatal sebenarnya, sudah setruk disertai pendaraan otak. Untuk saat ini setahu saya ya mas ya, mas Tukul itu dirawatnya, rawat jalan di rumah. Cuman untuk controlling juga kemungkinan masih dijalankan sama beliau ya. Dan terakhir memang mas Tukul itu diawasi oleh dokter terawan dari RSPAD. Hanya saja untuk saat ini saya tidak tahu persis apakah masih di handle sama dokter terawan atau tidak. Sejauh ini sih saya belum pernah bertemu lagi dengan mas Tukul, karena memang akses untuk bertemu beliau ditutup. Gak cuma saya mungkin ya, jadi teman-teman artis juga, rekan-rekannya mas Tukul yang lain juga ditutup aksesnya. Karena memang kemungkinannya itu sudah keputusan dari keluarga besarnya mas Tukul. Jadi memang sejujurnya saya belum pernah bertemu, hanya mendapatkan informasi dari orang-orang terdekatnya beliau untuk kondisi mas Tukul. Akses kan sebenarnya itu sudah ranah keputusan atau privasi dari keluarga besarnya beliau. Jadi ya untuk alasan-alasan tertentu, saya pribadi juga gak. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya salah. FISA BELATIH! Pastikan bersama saya FISA Putri. Pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumicumi.com Diketahui Tukul yang kini harus vakum dari dunia hiburan tanah air, membuat netizen kian bertanya-tanya soal pemasukan yang didapat oleh pria yang memiliki nama asli Haji Rianto itu. Tentu hal ini didasari oleh biaya perawatan yang terbilang tidak murah. Lentaran dirinya mesti melakukan rawat jalan, guna mengembalikan daya tahan tubuhnya agar kembali seperti sedia kalah. Namun pada kesempatan kali ini, Kimon selaku manajer dari Tukul pun juga membeberkan biaya serta tanggungan sang klien yang saat ini diambil alih oleh anak perempuannya, Novita Eka Friyana. Untuk biaya Mas Tukul setiap bulannya ya, berubah jalan itu memang kan Mas Tukul bagaimanapun masih punya usaha, seperti kosan, memang aset-asetnya beliau juga masih banyak ya setahu saya. Jadi memang kemungkinan memang dari perputaran uang di bisnis kosannya Mas Tukul yang sekarang dihandle oleh putrinya. Banyak mas sebenarnya kenangan saya sama Mas Tukul itu. Salah satunya ya bagaimanapun beliau itu pribadi yang sangat disiplin. Mas Tukul ini yang paling saya kenang adalah Mas Tukul kalau di kru call sama station TV, saya sudah mengingatkan teman-teman station TV, kalau misalkan nanti itu kita ngomongnya tapping ya, kalau misalkan itu janjian jam 10, mendingan ngomong sama Mas Tukul jam 11. Jangan jam 10, karena saya pastikan Mas Tukul akan datang jam 8 pagi. Dia sangat on time, sangat-sangat on time. Dan ya itu yang paling saya kenang dari beliau ya, memang terlepas dari beliau memang sangat apa ya, suka-suka bagi-bagi duit, itu ya kenangan-kenangan yang lain-lain lah. Mas Tukul, seorang Mas Tukul. Beliau sangat membantu saya. Beliau ya dulu pun saya juga bisa dibilang ya terbatas lah masalah keuangan mas. Cuman karena Mas Tukul juga ngebantu saya, apa ya, ngebantu saya secara finansial zaman dulu. Dia selalu lah, kalau saya pulang syuting itu pasti tanya dia, mohon duit-duit orang atau bahasa Indonesia, mohon punya uang nggak? Ya, ngomong, kalau ngomong punya nanti nggak dikasih. Mendingan ngomong nggak punya. Ya walaupun punya tapi sedikit, ngomong aja nggak punya. Dan Mas Tukul itu selalu ngasih uang sangat ke saya. Saya berharap, semoga, mungkin nggak cuma harapan saya, ini harapan bisa dibilang fans-fansnya Mas Tukul, rekan-rekan terdekatnya Mas Tukul. Semoga Mas Tukul pulih lagi. Ayo Mas, sembuh Mas, sehat Mas, syuting lagi Mas. Syuting lagi di Indosiar, kita bikin one-man show lagi Mas. Syuting lagi, menjadi sosok yang fenomenal lagi. Saya kangen sama sebutan kristalisasi keringatnya. Semoga Mas Tukul lekas pulih, lekas sehat. Kita syuting lagi Mas, kita menghibur seluruh rakyat Indonesia. Semangat Mas Tukul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!